Kodim 1802 sorong gelar serbuan vaksinasi masal sebagai wujud dukungan guna sukseskan program sejuta vaksin sehari yang kini diupayakan pemerintah pusat. Komando Distrik Militer 1802 Sorong secara bertahap mengkelar vaksinasi masal COVID-19 pada sejumlah distrik yang tersebar di kota Sorong. Kegiatan bertajuk serbuan vaksinasi serentak tersebut dilaksanakan sejak 4 Juli 2021 lalu dan akan berakhir pada 31 Juli 2021 mendatang. Sebanyak 3.500 dosis vaksin disiapkan guna mendukung pelaksanaan vaksinasi dimaksud. Gelaran vaksinasi serentak ini dilakukan sebagai wujud dukungan TNI Angkatan Darat dalam mensukseskan program sejuta vaksin sehari yang kini diupayakan pemerintah pusat. Kita bekerja sama dengan seluruh strik holder dari dinas kesehatan, dari cetasmen kesehatan KOREM, kemudian dengan distrik-distrik kepala kampung-kepala kampung. Karena pengerahan masyarakat ini, ini dari kampung-kampung atau kurang-kurang yang datang ke sini. Tujuannya adalah jelas untuk menyukseskan program pemerintah sehari sejuta vaksin yang dicanakan oleh Bapak Jokowi. Kita sudah punya rencana, jadi per distrik nanti kita datangin untuk vaksinasi, serjuan vaksinasi di wilayah Kodimusopo. Kita sudah tiga distrik ini, yang pertama distrik Lawalu, kemudian kemarin Malasimsa, hari ini di distrik Manoik. Untuk total yang kita siapkan ada 3.500 vaksin. Nah ini secara terus menerus untuk menyukseskan program dari pemerintah pusat. Anggrini Sumbung, Jawa M Channel Terima kasih telah menonton!